Yang Rahma dan Tomi, kalau kemarin memang sempat padat, hari ini atau lebih tepatnya siang ini, tempat saya berdiri yaitu di Simpang Taman Safari, Bogor, Jawa Barat. Ini kondisi lalu lintasnya cukup ramai namun tetap lancar. Kondisi kendaraan ini bisa melaju dengan kecepatannya cukup tinggi, sekitar 40 hingga 60 km per jam. Dan ini masih dibuka untuk kedua lajur, baik dari arah Cisarua menuju ke Jakarta maupun arah sebaliknya. Maka dari itu tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Namun tadi saya sempat berbincang dengan petugas kepolisian setempat, pada pukul 1 siang nanti ini direncanakan ada rekayasa lalu lintas dengan cara buka tutup dan diprioritaskan bagi kendaraan dari arah Cisarua menuju ke Jakarta atau arus sebalik. Dan ini akan berlangsung selama 4 jam hingga pukul 5 sore. Namun statusnya masih sangat tentatif mengikuti kondisi terbaru lalu lintas. Nah kalau kita lihat di sejumlah titik objek wisata di kawasan puncak ini juga sudah mulai dipadati oleh wisatawan. Karena memang menjelang car free night yang tadi Rahma sampaikan ya. Salah satunya adalah di Taman Matahari. Ini saking ramainya Rahma dan juga Tommy, lahan parkir yang disediakan oleh Taman Matahari ini sempat hampir tidak bisa menampung tingginya volume kendaraan yang masuk. Begitu ini disebabkan karena memang banyaknya promo dari wahana-wahana yang tersedia di Taman Matahari ini. Selain itu di objek wisata lain yaitu di Taman Safari Indonesia yang paling ramai dan yang paling terkenal di kawasan Bogor ini juga tidak kalah ramai. Sudah banyak pengunjung yang datang dan juga sudah terjadi antrian. Dan tadi saya juga sempat melihat mereka mempersiapkan beberapa acara yang cukup menarik begitu. Salah satunya ada panggung hiburan musik, kemudian tengah malam nanti akan ada pesta kembang api di kawasan Taman Safari Indonesia. Namun diprediksi puncak dari tingginya wisatawan yang akan hadir di Taman Safari Indonesia ini tidak pada hari ini, melainkan pada esok hari yaitu tanggal 1 Januari 2018. Demikian Tommy dan Rahma.